Intro Satu reskrim Polresta Malang Kota berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang mahasiswi di Sumber Sari Kota Malang. Pelaku diketahui nekat mencuri HP dan membunuh korban karena butuh uang untuk modal mabok. Unit reskrim Polresta Malang Kota akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan HA berusia 19 tahun yang nekat membunuh korbannya di sebuah rumah indekos di kawasan Sumber Sari Kota Malang. Berdasarkan menyelidikan polisi terdebat persesuaian dari keterangan sejumlah saksi dan lini masa kronologis kejadian. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui korban meninggal dunia akibat loka tusuk di dada. Pelakunya adalah cucu dari pemilik rumah indekos yang sangat mengenal denah bangunan rumah. Kasat reskrim Polresta Malang Kota menjelaskan, sebelum mencuri pelaku sempat pesta miras bersama teman-temannya. Karena kehabisan rokok, pelaku mendatangi rumah kos milik kakeknya untuk mencuri. Dalam mengaruh alkohol, pelaku masuk ke kamar korban untuk mencuri barang berharga. Sayang korban terbangun dan langsung ditusuk menggunakan pisau dari dapur hingga tewas. Pelaku segera mengambil ponsel korban dan menghilangkan barang bukti pisau dan CCTV. Setelah aman, pelaku kembali ke teman-temannya untuk melanjutkan mabuk. Besoknya pelaku menjual ponsel curian pada seorang pedagang pasar lewa AK seharga Rp570.000. Uang tersebut digunakan untuk jajan dan modal mabuk. Atas perbuatannya, kedua pelaku digancar pasal pembunuhan berencana dan penadahan dengan hukuman 20 tahun dan 4 tahun penjara. Tersangka ini adalah merupakan cucu dari pemilik kos-kosan, jadi sudah hafal dengan kondisi dan situasi. Dapur lantai 2 mengambil pisau yang ada di dapur lantai 2, kemudian turun ke lantai 1. Pelaku ini bergeser ke kamar nomor 4. Saat itu tidak terkunci, dengan luasa bisa masuk, kemudian melihat korban saat itu dalam posisi tertidur. Dan ada pelaku masuk, korban terbangun, akhirnya pelaku membekap korban dengan bantal tersebut. Kemudian ditusuklah dada kanan dari korban, kemudian dilanjutkan dada kiri. Meninggal dunia, pelaku mengambil HP korban, disimpan di satu celana, kemudian keluar kamar ke arah belakang, naik lagi ke lantai 2. Pelaku menjual HP milik korban, ini HP-nya, ke sodara Aka di Comboran senilai Rp570.000. Simunal Fridu melaporkan.